Halo teman-teman, selamat datang ya di 7 cara kamu untuk berinvestasi di reksadana nih Apalagi untuk kamu yang masih pemula atau belum tau betul deh tentang yang namanya reksadana itu sendiri seperti apa Nah teman-teman, sebelumnya aku mau kasih tau nih ke kalian Buat jangan lupa ya di like, komen, dan juga subscribe-nya teman-teman Nah disini aku mau kasih tau ke kalian nih, salah satu cara untuk yang namanya berinvestasi adalah dengan melakukan reksadana Ataupun kalian bisa nih untuk melakukan obligasi ataupun bermain saham Oke teman-teman, nah disini teman-teman, kalau ngomongin soal berapapun gaji kamu atau pendapatan kamu nih yang kamu terima Nah ada baiknya nih teman-teman, kalau misalkan pendapatan kamu itu bisa nih untuk kamu sisihkan untuk yang namanya berinvestasi Ibarat kata nih teman-teman, kamu mempunyai uang dan kamu bisa mengembangkannya Nah caranya adalah dengan mengembangkan dengan investasi Salah satunya adalah reksadana itu sendiri teman-teman Untuk yang kamu bisa merencanakan masa depan kamu agar lebih cerah teman-teman Nah investasi yang menjadi pilihan yang tepat nih buat kamu untuk yang namanya mendapatkan hasil yang lebih nih teman-teman Oke ingat ya, hasil yang lebih nih dana yang kamu miliki Oke, nah salah satu alternatif investasi itu apa? Yaitu reksadana teman-teman Nah ini merupakan pilihan yang cocok banget deh buat kamu Apalagi kamu sebagai investor pemula nih yang ingin memulai yang namanya berinvestasi Oke, nah reksadana juga cocok banget nih untuk investor pemula Kenapa? Karena dapat dimulai dengan modal yang sedikit banget teman-teman Hanya 100 ribu aja Dan ada beberapa bank juga sih teman-teman yang meminimumkan dengan 500 ribu Tapi itu cukup sedikit loh teman-teman untuk kamu mulai berinvestasi gitu kan Karena minimumnya aja juga murah teman-teman Kayak gitu Oke Reksadana adalah wadah teman-teman Oke tempat nih untuk yang namanya menghimpun dana-dana yang ada di masyarakat nih Si pemodalnya atau biasa disebut juga investornya lah Yang menginvest istilahnya teman-teman Nah dana yang telah terkumpul nih bakal yang nantinya akan diinvestasikan teman-teman Oleh siapa? Oleh manajer investasi teman-teman Tentunya yang jago ya di bidang investasi itu sendiri Jadi kamu gak perlu takut teman-teman Dan ke dalam apa? Kedalam beberapa instrumen teman-teman Instrumen investasi ini Seperti yang tadi aku sebutkan sebelumnya Bisa berupa saham atau obligasi atau pendapatan tetap nih teman-teman Ataupun bisa deposito teman-teman Kayak gitu Nah reksadana juga merupakan instrumen investasi nih Yang sudah terdaftar teman-teman Dan juga tentunya diawasi loh Oleh otoritas jasa keuangan teman-teman Atau OJK Nah jadi kamu tuh gak perlu deh yang namanya khawatir Dana kamu tuh bakal hilang atau kemana gitu kan Nah namun sebelum kamu yang namanya berinvestasi teman-teman Ada baiknya nih buat kamu mengetahui Tentang yang namanya berinvestasi itu sendiri Cara-caranya tuh kayak gimana aja ya Nah langsung aja yuk teman-teman Kita mulai Sebelum memulai berinvestasi Kamu perlu nih untuk yang namanya mengetahui Apa sih sebenarnya tujuan dari investasi kamu Oke Nah tujuan investasi ini bisa jadi teman-teman untuk menjadi motivasi Oke Dalam menjalankan investasi Karena setiap tujuan investasi kamu nih Mempunyai jangka waktu loh teman-teman Dan juga profil resiko yang tentunya berbeda-beda Nah tentunya juga teman-teman perlu kalian ketahui nih Membuat instrumen investasinya Pun akan disesuaikan gitu Nah tujuan investasi ini juga nantinya Dapat menjadi sebuah tolak ukur Atau patokan nih teman-teman Ya kan dalam yang namanya kamu menentukan reksadana yang mana sih Yang cocok untuk kamu Setelah mengetahui jangka waktu kamu untuk berinvestasi Dan juga profil resiko kamu loh teman-teman Nah kenali resiko profil kamu Tergantung dari jenisnya sih teman-teman Reksadana itu juga memiliki profil resiko loh Oke Yang tentunya pastinya beda-beda nih teman-teman Karena itu untuk yang namanya memilih reksadana Yang sesuai dengan kamu Itu bakal sangat penting teman-teman Untuk yang namanya kamu tuh mengenali nih Profil resiko kamu terlebih dahulu Nah profil atau toleransi resiko Adalah apa? Adalah kemampuan dan juga kerelaan seorang investor nih Untuk yang namanya menerima Kemungkinan-kemungkinan Atas yang namanya kehilangan sebagian Ataupun seluruh pokok investasi Demi meraih potensi imbal hasil Atau keuntungan Yang jauh lebih besar teman-teman Nah seorang investor Dengan profil resiko yang agresif Dia tuh cenderung memiliki toleransi resiko Yang ternyata tinggi teman-teman Dan mungkin berani nih Untuk yang namanya kehilangan Sebagian besar dari uangnya Demi apa? Demi yang namanya mengejar imbal hasil Atau keuntungan Yang lebih tinggi teman-teman Dan di sisi lain nih Seorang investor Dengan profil resiko yang konservatif nih teman-teman Cenderung lebih kepada Mau memilih investasinya itu Mempertahankan Mempertahankan apa? Mempertahankan pokoknya teman-teman Nah makanya nih Kamu harus tau dulu nih Profil resiko kamu Yang sesuai dengan kamu itu Seperti apa aja ya Gitu teman-teman Setelah kamu mengenali Profil resiko kamu nih teman-teman Selanjutnya adalah Kamu dapat menentukan nih Jangka waktu Kamu dalam yang namanya Melakukan investasi teman-teman Sesuai dengan profil resiko kamu ya Nah investasi reksadana tuh ya Membutuhkan yang namanya Jangka waktu yang tentunya beda-beda teman-teman Ada yang kurang dari setahun Ada yang satu sampai tiga tahun Tiga sampai lima tahun Bahkan Ada loh teman-teman yang sampai Lebih dari lima tahun teman-teman Nah bila jangka waktu investasinya juga nih Ternyata kamu tuh kurang nih teman-teman Dari setahun Kamu bisa nih memilih reksadana Yang ada di pasar uang teman-teman Yang hanya berinvestasikan pada apa Pada instrumen pasar uang Kayak deposito Sehingga resikonya pun bakal yang namanya Lebih rendah teman-teman Dan cenderung bakal yang namanya stabil loh Nah untuk jangka waktu satu sampai tiga tahun Kamu dapat berinvestasi Pada reksadana pendapatan tetap Atau obligasi teman-teman Sementara untuk yang jangka waktu tiga sampai lima tahun nih teman-teman Kamu dapat berinvestasi pada reksadana campuran Terakhir Kalau kamu mau menginginkan investasi yang lebih dari lima tahun teman-teman Kamu bisa nih reksadana saham Yang bisa menjadi pilihan yang tepat untuk kamu teman-teman Jadi kamu perlu banget nih untuk yang namanya Memperhatikan bahwa jangka waktu investasi kamu Hanya merupakan panduan umumnya aja sih Kayak gitu teman-teman Carilah manajer investasi Yang tentunya terpercaya dong ya teman-teman Nah perusahaan manajemen investasi nih teman-teman Atau biasa juga dikerap sebut sebagai manajer investasi Adalah pihak yang mengelola dan juga Menginvestasikan dana-dana masyarakat Atau dana-dana kamu nih teman-teman Yang telah terkumpul Oke Nah ke dalam berbagai instrumen dalam sebuah investasi nih Dalam bentuk apa? Dalam bentuk reksadana Untuk yang namanya menghasilkan reksadana terbaik teman-teman Tentunya manajer investasi tuh akan yang namanya berupaya nih Untuk yang namanya mengelola berdasarkan apa? Berdasarkan analisa keuangan dan juga analisa pasar Secara menyeluruh Nah perusahaan manajer investasi yang mempunyai reputasi baik teman-teman Umumnya memiliki tim investasi yang tentunya lengkap Serta proses investasi yang terstruktur Dan dapat dipertanggungjawabkan loh teman-teman Galilah informasi bagaimana sih proses uang kamu diinvestasikan Oke teman-teman Nah keterangan tertulis dan terperinci ini nih Seperti yang tertulis juga nih teman-teman Yang ada di prospektus reksadana kamu Oke Nah dalam memberikan informasi nih teman-teman Bagaimana sih sebenarnya proses uang kamu Bakal yang namanya diinvestasikan Oke Nah siapa sih yang mengelola investasi ini Dan informasi lainnya nih teman-teman Mengenai produk-produknya Secara lebih detail loh Nah informasi itu juga diharapkan bisa membantu kamu nih Untuk yang namanya memutuskan Oke Apakah produk tersebut nih sesuai gak sih dengan harapan kamu Untuk yang namanya mengetahui Tentang kinerja historisnya atau yang masa lalu Dan rangkuman mengenai produk reksadana itu teman-teman Kamu bisa yang namanya membaca di fun fact sheet dan juga produk kartu reksadana yang ada nih teman-teman Kenali dan periksa biaya-biaya yang ada di dalam reksadana teman-teman Nah saat kamu nih melakukan investasi di dalam sebuah reksadana teman-teman Ada beberapa faktor biaya-biaya nih Yang bakal dikenalkan kepada kamu atau sebagai seorang investor Di antaranya apa aja nih Di antaranya adalah Biaya pembelian unit penyertaan atau subscription fee Nah lalu ada juga biaya penjualan kembali unit penyertaan atau redemption fee Nah terus juga ada nih Biaya pengalihan unit penyertaan atau switching fee Dan biaya transfer ke bank terkaitnya teman-teman Nah secara garis besar nih teman-teman Biaya pembelian atau subscription fee Akan dikenalkan saat apa sih Saat kamu melakukan pembelian unit penyertaan reksadana nya Lalu kemudian dengan biaya penjualan kembali teman-teman Atau redemption fee nya Adalah biaya yang dikenalkan pada saat kamu mau menjual nih Ingat ya pada saat kamu mau menjual kembali unit penyertaan kamu Di reksadana atau mencairkan investasi kamu Yang kamu punya teman-teman Dan sementara itu biaya pengalihan atau switching fee Nah ini apa? Ini adalah biaya transaksi untuk yang namanya mengalihkan dari reksadana yang satu Ke reksadana yang lainnya Yang dikelola oleh siapa? Dikelola oleh manajer investasi yang sama Nah untuk biaya-biaya ini nih teman-teman Besannya tuh bervariasi loh Dan ditetapkan oleh agen-agen penjual nih Efek dari reksadana itu sendiri teman-teman Oke Namun ada juga kamu nih Ini bisa nih harus bisa tahu nih Atau memastikan bahwa biaya-biaya itu tuh ya Enggak yang namanya melampaui sama apa yang udah ditulis di dalam prospektusnya Gitu teman-teman Tentukan dimana sih tempat kamu untuk yang namanya membeli reksadana Oke Nah pilihlah perusahaan manajer investasi yang tentunya udah punya pengalaman teman-teman Dengan track recordnya yang tentunya terpercaya Gitu teman-teman Nah kamu juga bisa membeli di mitra-mitra distribusi juga Oke atau orang-orang tempat yang menjual reksadana Bisa juga ke banknya Ataupun ke tempat-tempat yang lainnya teman-teman Nah ini adalah beberapa cara-cara nih Kamu sebagai investor pemula nih teman-teman Untuk yang namanya melakukan investasi teman-teman Nah teman-teman Jangan lupa ya di like, komen, dan juga subscribe-nya Untuk terus mendukung channel ini teman-teman Nah have a nice day